Halo semuanya, kembali lagi di Umi Video Oke, gimana nih kabarnya kalian? Semoga baik-baik aja ya, sehat ya Nah, karena kemarin ada yang komentar nih Dari Kak Vanesia Septia Kak, tutorial pose barunya dong Oke, aku akan kasih tutorial pose baru nih guys Tapi, kabar bagusnya gak cuma satu guys Aku kasih pose barunya yang banyak banget Pokoknya kalian wajib banget pantengin video ini sampai habis ya guys ya Karena pose barunya tuh bagus-bagus banget Terutama ini pose yang ada di video Milti yang terbaru guys Oke, sebelum kalian nonton tutorialnya Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini Dan komentar kalian mau request video apa lagi Atau tutorial apa lagi yang aku harus buat ya guys ya Oke, kita langsung saja ke tutorialnya Go 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 Oke, untuk tutorial pertama yaitu coret-coret di papan tulis Atau menulis di papan tulis Nah, caranya kita ke bagian menu Kemudian ke cara edit item edit Kemudian ke item ya guys ya Lalu kita munculin smartphone dengan cara Pencet right hand lalu smartphone ya guys ya Nah, kalau udah kayak gini Kita ganti smartphone-nya warna putih ya guys ya Nah, kalau udah putih gini Kita ganti pose dulu guys Ganti pose Talk daily Nomor ini guys Ya, yang ini guys Nomor pose talk Nomor 89 Yaitu pen light ya guys ya Nah, ini kita agak sedikit dipelanin gitu ya guys ya Nah, ini kan masih berbentuk smartphone gitu Kita atur-atur dengan cara pencet item Lalu ini diatur ya scale-nya ya guys ya Kita atur-atur Kita kurusin ya guys ya Jadi kayak Megang kapur gitu ya guys ya Terus kita agak panjangin dikit Biar kayak megang kapur gitu Terus kita agak merengin gitu ya guys ya Kita atur posisinya dengan cara Ini ya Kita atur disini ke pose mode ini Kalau udah pose-nya seperti ini guys Nah, kalau kalian mau munculin tulisannya Yang ada di papan tulis Kalian tekan menu Kemudian ke bagian props Lalu scroll ke bawah Sampai menemukan tulisan teks Kita tulis misalkan Selamat pagi Gitu ya guys ya Misalkan ya guys ya Kita Nah, kita terus tekan set teks ini ya Jadi biar langsung ke tulisannya Kemudian Kita ganti warnanya menjadi putih Lalu kita atur Ukurannya ya guys ya Kita atur Jadi kecil ya guys ya Dengan cara pencet X plus Sama Y min ini ya guys ya Kita atur-atur aja Kita sesuaiin Nah, jadilah seperti ini guys Gimana? Bagus enggak? Oke, untuk pose yang kedua Yaitu memegang kedua tangan Norika ya guys ya Nah, ini kan sudah ada Norika guys Nah, jadi kita atur posisinya Kita dulu Kita atur ke pose Yang ini guys Pose top Nomor Pose top Yang ini guys Tuku ban-ban Yang 66 ya guys ya Kita atur speednya Tuh Nah Sampai dia itu noleh Kelurus ya guys ya Nah, sampai lurus kayak gini guys Lalu kita hadapin ke Norikanya ya guys ya Kita hadapin Kita pas-pasin ya guys ya Kita majuin Nah, ini Biar dia mau tembus Terus deket gitu Kalian pencet ignore collision ini ya guys ya Nah Kita pas-pasin ya guys ya Jadi kayak seakan-akan kita megang tangannya gitu guys Nah, ini udah pas guys Nah, gimana? Bagus nggak guys? Oke, untuk tutorial yang ketiga Yaitu berdiri di hukum guys Tekan menu Kemudian ke bagian props Lalu kita ke bagian furniture ya Kita munculin zabutan ya guys ya Kita copy menjadi dua ya guys ya Soalnya yang dihukum ini kan misalkan dua ya guys ya Kita copy Kita geserin ya guys ya Nah Abis itu kita langsung duduk ya guys ya Duduk Nah, ini Norikanya tadinya udah aku come with me ya Kemudian Kita atur dulu gerakan kita ya Kita atur dulu pose modenya Ke bagian yang ini guys Yang sleep ini guys Nah, yang sleep ini Tapi yang bed yang tiga guys Biar gerakan kita tuh sama Sama ini Norikanya Kita pencet Some pose to nerd NPC ini ya guys ya Nah, kayak gini Tapi jangan sampai merem gini guys Karena ini kan tidur gitu Jadi harus Cepet-cepet Sampai Sampai dia itu Kagak guys Nah, sebentar Nah, kayak gini guys Jadi harus Melek gitu ya guys ya Kalau udah kayak gini Kalian atur aja Zabutannya ya guys ya Kita pencet Zabutannya Pertama kita Atur dulu yang Rinatamaki ya guys ya Kita atur Sampai dia itu Berdiri ya guys ya Nah, kayak gini guys Nah, kita minta bantuan Si boy ya guys ya Jadi biar keliatan Seluruhnya gitu guys Nah, si Rinatamakinya Kan udah nih Nah, kita atur-atur gini ya guys ya Sampai kakinya itu Nyentuh lantai gitu ya guys ya Jadi rapi-rapiin aja ya guys ya Dengan cara ini Atur anjus position ini ya guys ya Jadi guys Nah, tutorial selanjutnya Yaitu pose meluk Sambil duduk ya guys ya Nah, disini Sudah ada Si Megan sama si Ini ya Temennya ini ya Si sahabatnya Lupa namanya siapa Caranya gimana Jadi, pertama Kita ke talknya Megan dulu ya guys ya Kita cari dulu Pose Talk daily Yang ini guys Nah, pose yang That's right ya guys ya Nah, pertama Ini kita Ini ya Lihat dulu gambarnya Si siapa Si Megan Jadi biar dia itu lurus gitu ya guys ya Nah, jadi Pandangannya di look at the camera aja ya guys ya Jadi biar gak nunduk gitu guys Nah, terus Ini tangannya disesuaiin dulu Sampai dia itu Memojo gitu loh guys Nah, udah kayak gini Kita puter Ke arah raininnya ya guys ya Nah, ini raininnya Kita atur posenya ya guys ya Ini raininnya Kita puter ya guys ya Ke arah si Megan ya guys ya Ini kita atur dulu ya Posisi kameranya gitu Biar kelihatan ya guys ya Posenya itu Kita miringin ya guys ya Nah, gini Terus kita majuin ya guys ya Kita majuin Terus si Megannya Juga kita majuin Nah, kita sesuaiin ya guys ya Kita sesuaiin gini ya guys ya Nah, udah jadi guys Gimana menurut kalian Oke, untuk tutorial yang kelima Yaitu pose duduk 01 Sambil pegang hp Yang pertama-tama kita tekan No dulu Kemudian ke bagian prop Selalu ke furniture Kita munculkan zabutan ya guys ya Lalu kita duduk Nah, setelah itu Kita Tekan zabutannya Scroll ke bawah Sampai menemukan mirror ya guys ya Lalu ditekan Nah, ini kan udah Udah nih Setelah dimirrorin gini Kalian bisa hilangin zabutannya ya guys ya Nah, setelah itu Kita munculkan Smartphonenya ya Dengan cara tekan menu Kemudian ke bagian Cara edit item edit Kemudian tekan right hand Kan ada tulisan smartphone ya guys ya Ditekan Nah, ini kan smartphone-nya masih kecil ya guys ya Kita scroll ke bawah Sampai menemukan scale Ini dikalikan 5 Kemudian kita perbesar ya guys ya Dengan cara tekan plus Nah, besarnya segini ya Bisa sesuai kemauan kamu dah pokoknya ya Tuh, pose duduknya Sama kita tekan menu Kemudian ke bagian props Lalu kita tekan footon Nah, ini ukurannya kita kecilin ya Sampai nggak kelihatan gitu ya guys ya Nah, kalau udah kecilnya kayak gini Langsung saja kita action slip ya guys ya Sampai dia posisinya Nah, posisinya kayak gini guys Nah, kalau udah posisinya kayak gini Ke bagian cara edit item edit Lagian footon Nah, ini kita atur-atur aja ya Sampai posisinya itu Kayak di atas kursi gitu guys Nah, biar posenya kayak duduk kayak gitu Kalian atur aja di bagian pose mode Di karakter position atau rotation ya guys ya Biar mudah kita minta bantuan si boy ya guys ya Supaya bisa gampang banget Untuk ngatur-ngatur posisinya ya guys ya Nah, ini kalian atur-atur aja ya Posisinya ya guys ya Jadi, biar kayak duduk gitu ya guys ya Kalian rapi-rapikan sendiri lah pokoknya Kan ini si siapa? Rinata Maki-nya kan masih merem ya guys ya Nah, ini kita pertama motion speed-nya Kita kurangi sampai dia itu HP-nya itu dimainin gitu Nah, kalau udah dimainin kayak gini Kita ke cara edit Kemudian kita scroll ke atas Nah, ini akan ada tulisan reset face Kita pencet ya guys ya Nah, akhirnya melek ya guys ya Nah, ini dia udah jadi guys Gimana? Bagus nggak guys? Oke, untuk tutorial selanjutnya Yaitu bangun dari duduk Nah, ini sekarang kita pakai karakter Maki ya guys ya Kita come with me dulu Setelah come with me Kemudian kita ke pull ya guys ya Kita panggil si Maki-nya Nah, kalau sudah sampai di kolam renang Kita tekan talk dulu ya guys ya Terus ke cara edit Kita ke bagian pose mode ya Terus kita nyemplung nih Kita nyemplung Nah, terus kita ke pinggir ya guys ya Ke pinggir Nah, tapi jangan sampai si Maki itu ikut naik guys Jadi, sebelum dia naik gitu Kita cepat-cepat Motion speed-nya itu kita nolin gitu guys Gitu Bentar ya Kita cepat-cepat ya guys ya Satu Dua Tiga Gagal-gagal guys Kita motion speed-nya coba kita kurangi 0,2 ya guys ya Nah, sampai kayak gini guys Jadi, sampai posisinya Maki itu kayak gini guys Jadi, motion speed-nya harus 0 ya guys ya Nah, ini kan udah 0 ya guys ya Terus kita pindah nih ke tempat Misalkan nih kita mau ke 1 F gini ya Ke mana ya Misalkan Kita ke sini ya guys ya Kita ke sini nih Kita panggil si Maki-nya Nah, si Maki-nya kan dalam posisi gini Kita tekan talk Lalu ke cara edit Nah, kita motion speed-nya itu Kita Tambah ya Kita tambah jadi 0,1 Nah, dia jadi bangun gitu guys Nah Gimana Bagus kan Oke, segitu dulu tutorial dari aku Benar-benar bermanfaat ya guys ya Nah, jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like video ini Dan subscribe video ini Dan komentar Video apa lagi yang aku harus buat Oke, see you next on my video Bye-bye Sub indo by broth3rmax